Pemirsa tiga mahasiswa dari Universitas Singapur Bangsa Karawang tewas setelah terjebak di dalam goa saat melakukan pelatihan gabungan di Desa Taman Sari, Kejamatan Pangkalan, Karawang, Jawa Barat. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena kondisi jasad ketiganya berada di kedalaman 17 meter. Proses evakuasi yang dilakukan petugas gabungan dari tim Basarnas dan BBBD Kabupaten Karawang berlangsung dramatis. Karena selain lubang gua sempit, tiga jasad korban berada di kedalaman 17 meter. Tiga korban bernama Erisa Rifan, Alif Rindu Alafah, dan Ainan Fatimatu Zahro merupakan mahasiswa pecinta alam Universitas Singapur Bangsa Karawang yang tewas setelah terjebak di dalam goa lele di Desa Taman Sari, Kejamatan Pangkalan, Karawang, Jawa Barat. Ketiganya tewas setelah sempat terjebak di dalam goa saat air bah datang tiba-tiba dan menerjang ketiganya. Diduga memang karena memang kan sekarang musim hujan, dia masuk, airnya mungkin bisa dimasukin, setelah musim hujan turun, ya air naik. Akhirnya mungkin dia ini terendam di dalam ini. Dan kedua kehabisan oksigen di dalam ini. Setelah upaya evakuasi selama hampir 11 jam, jasad ketiganya akhirnya berhasil diangkat. Selanjutnya jasad ketiga korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Fahrudin, I News, melaporkan. Jawa Barat, Muhammad Fahrudin, I News, melaporkan.